Intro Check the mic and make sure it sound right boy Hey sahabat GC Gara-gara Indomie Hans Christian Vitingus Lolos ke babak final Toyota Thailand Open 2021 Haha Ya mungkin banyak joke-joke yang bermunculan seperti itu Nama Hans kembali Viral di dunia belutangkis Selepas lolos ke babak final Toyota Thailand Open 2021 Bahkan di postingan terbaru Hans mendapat ribuan komentar Dari pecinta bulutangkis Dan hal tersebut Mendapat respon yang luar biasa Dari para pemain bulutangkis dunia Bahkan BWF official Ikut memberikan komentarnya Ya nama pemain tunggal putra Hans Christian Vitingus Masih terus diperbincangkan Badminton Lovers Indonesia Terkait dengan Antoni Sinisuka Ginting Dan Indomie Ya selepas mengunggah kado spesial Dari pengurus PBSE Bambang Rudianto Berupa mie instan Bermerek Indomie Kali ini Vitingus Mendapat hadiah yang lebih besar Dari sang pemilik Indomie Yaitu Axton Salim Berkat kemenangannya di perempat final Toyota Thailand Open 2021 Axton Salim Petinggi Indofood Yang mana merupakan produsen Indomie Akan mengirimkan mie instan tersebut Ke kediaman Vitingus di Denmark Cerita lucu Vitingus dan mie instan Indomie Bermula saat ia membantu Pebulutangkis Indonesia Antoni Sinisuka Ginting Untuk lolos ke BWF World Tour Finals Saat itu Antoni Yang tersingkir di babak kedua Thailand Open Bergantung pada hasil pertandingan Yang dimainkan Vitingus Untuk dapat tetap melaju Ke BWF World Tour Finals Dan Vitingus Berhasil memenuhi harapan tersebut Ia sukses menaklukkan Lee Chiu Kiyu Melalui pertandingan rubber game 20-22 21-12 Dan 21-19 Di babak perpat final Thailand Open 2021 Nah berkat hal tersebut Antoni Ginting Menghadiahi Vitingus Dengan beberapa bungkus Indomie Sebagai informasi Cita rasa Indomie yang khas Memang sangat digemari Banyak orang luar negeri Awalnya terlihat Axton merespon postingan Ginting Yang akan memberikan hadiah Indomie Dan Axton juga merespon Postingan akun Badminton Talk Dengan berjanji akan mengirim Indomie Ke rumah Hans Axton juga menanyakan kontak Vitingus Yang bisa dihubungi pada Ginting Dan Axton langsung mengirim DM sendiri Ke Hans Yang kemudian diresponnya Dalam percakapan unggahan Instastory Axton Salim Vitingus mempertanyakan Apakah Indomie tersebut Bisa dikirim ke kediaman di Denmark Ini benar-benar keren Orang-orang ramai membicarakan hal ini Saya mencintai penggemar Bulu tangkis Indonesia Saya tidak tahu apakah ini Bisa dikirim ke alamat saya di Denmark Jika tidak Kita bisa bicarakan itu nanti Di Indonesia Open Kata Vitingus Kepada Axton Sontak Axton memastikan bahwa pihaknya Akan segera mengirim paket Indomie Ke rumah Vitingus Di Denmark Haha Ya itu memang lucu Kami penggemar Indonesia Mengucapkan terima kasih padamu Saya pastikan Kami bisa mengirim ke Denmark Saya akan kabari lagi nanti Di hari Senin 25 Januari Terima kasih sudah membalas Berkat viralnya respon Pecinta Bulu Tangkis Mengenai hal ini Kata Indomie Bahkan sempat menjadi trending Di Twitter Setelah kemenangan Hans Atas Lee Chokyu Dan sepertinya Hans Akan segera menjadi Duta Indomie di Denmark Berkat support yang luar biasa Dari Badminton Lovers Indonesia Atau bisa jadi Hans Bakal didapuk menjadi Bintang iklannya Who knows Bintang iklannya